Biasanya grafis kart itu kalau gak AMD Radeon atau Nvidia GeForce dan yang baru-baru ini dari Intel meskipun barangnya jarang ada di Indonesia. Nah, kalau yang ini agak lain nih, tulisan di samping AMD Radeon. Sedangkan stempelnya GT220, itu kan Nvidia. Bagi kalian yang baru terlintas ingin hendak berkeinginan berniat berusaha membeli grafis kart untuk PC kalian tapi bingung, bagaimana cara memasangnya atau bagaimana cara installnya. Pertama-tama sebelum membeli, lihat dulu detail atau deskripsi grafis kart yang ingin dibeli, terutama di bagian dimensi ukuran dari grafis kart, jangan sampai melebihi ukuran casing. Lalu perhatikan juga berapa watt PSU yang direkomendasikan agar performanya lancar dan pilih yang sudah 80+. Nah, sedangkan power konektor 1x8 pin ini, ini adalah kabel PSU di bagian PCI-nya. Ini contoh 6x2 pin, kalau digabungin jadi 8 pin. Nanti kabel seperti ini dicoloknya ke bagian yang ini, ini contoh dari yang 6 pin. Ini yang 1x8 pin, ini yang 2x8 pin, dan yang ini, ini 3x8 pin. Makin banyak makin gede tuh wattnya. Tapi juga ada grafis kart yang gak ada pin konektornya, itu biasanya grafis kart yang rada-rada kelas menengah ke bawah gitu. Sebagai contoh pemasangan, saya akan menggunakan grafis kart GT220, meskipun tulisannya disini AMD Radeon. Padahal GT220 itu Nvidia sebenernya. Kalau cara pasangnya gampang aja sebenernya. Kalau di motherboard saya, ini ada PCIe x16, ada 2 buah slot ini. Karena kita pasangnya 1 aja, jadi kita pasang yang paling atas ini. Kalau masang grafis kartnya ya cukup, tinggal masukin aja ke slot PCIe x16-nya ini. Kalau udah ya kita kencengin nama baut, lalu untuk memasang kabel HDMI ataupun PGA atau kabel monitor lainnya, jangan lagi dipasang di motherboard. Tapi kita pasang di bagian grafis kartnya ini. Nah, nanti waktu kita nyalain, dia bakal nampil, tapi tampilan layarnya ini belum, apa ya, belum bagus gitu. Soalnya ini kita belum download driver dari grafis kartnya. Kalau kalian beli grafis kart yang baru itu biasanya dikasih tuh kayak kaset drivernya, jadi tinggal install aja. Cuman kalau kalian beli second kan gak ada kasetnya, mau gak mau harus download dulu tuh. Kalau mau download drivernya di internet, tinggal kalian ketik aja driver, terus tulis nama dari grafis kartnya. Contohnya disini saya pakai GT220. Terus kita ketik Windows yang kita pakai. Kalau disini saya pakai Windows 10 64 bit. Jadi kita ketik Windows 10 64 bit. Nanti kalau udah ketemu driver mentahan dari grafis kart kalian, kalian tinggal download terus install aja. Cuman biasanya di internet ini agak susah, soalnya biasanya ada iklan gak jelas gitu. Jadi usahakan kalian download drivernya itu dari situs resmi dari si grafis kartnya. Nah ini setelah kita install drapernya, ini tampilannya jauh lebih bagus. Tapi karena monitor saya agar ada burik, jadinya gak terlalu terlihat di kamera. Nah salah satu ciri installannya itu berhasil ya, ini ada kayak beginian nih. Ini kalau AMD softwarenya ya AMD munculnya. Tapi kalau Nvidia ya Nvidia. Ini fungsinya biasanya buat ngontrol aja sih sebenernya. Tuh kan GT220 Nvidia. Kenapa tulisannya tadi AMD Radeon di kotaknya? provided by yang jelaskah sahaja ya. Kenapa tulisannya tadi? Nah ya. Terima kasih telah menonton!